14 Tempat Wisata di Bangli Bali Terbaru dan Terhits Buat Liburan Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa, kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video lainnya. Bali memang kerap menjadi salah satu tujuan berwisata bagi para pelancong domestik maupun internasional. Akan tetapi, Bali tidak hanya menawarkan wisata bahari saja. Kabupaten Bangli misalnya, salah satu wilayah di provinsi Bali ini merupakan satu-satunya daerah yang tidak dikelilingi dengan laut karena terletak di antara wilayah Karang Asem, Buleleng, dan Badung. Meski tidak memiliki destinasi wisata bahari, Kabupaten Bangli masih mampu menarik banyak wisatawan dengan objek-objek wisata berupa dataran tinggi, danau, air terjun, dan masih banyak lagi. Tentunya daerah ini menjadi pilihan yang tepat bagi para pengunjung yang ingin menikmati wisata alam selain pantai. Apa saja tempat wisata menarik di Bangli, yuk mari simak ulasannya yang berikut ini. 1. Danau Batur Destinasi wisata pertama yang wajib dikunjungi di Kabupaten Bangli tentu saja adalah Danau Batur. Di sini para pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan alam sekitar yang mampu memanjakan mata dan menyegarkan pikiran. Uniknya, warna air Danau Batur bisa berubah-ubah karena mengandung belerang yang berasal dari Gunung Batur. Selain untuk menikmati pesona alam yang disuguhkan, Danau Alami yang terbentuk dari letusan Gunung Batur ini juga kerap dijadikan lokasi untuk pengambilan foto serta untuk menikmati matahari terbenam. 2. Gunung Batur Bagi Anda yang gemar mendaki gunung, Anda bisa mencoba mendaki Gunung Batur. Selain itu, gunung yang memiliki ketinggian 1717 mdpl ini sangat cocok bagi para pendaki pemula. Ini karena jalur pendakian di Gunung Batur sangat jelas, tidak seperti gunung lainnya yang rimbun dengan pepohonan. Biasanya para wisatawan mulai mendaki sekitar pukul 2 pagi demi bisa menyaksikan keindahan matahari terbit. Di puncak juga terdapat banyak sekali warung-warung makanan sehingga pengunjung tidak perlu membawa barang bawaan terlalu banyak. 3. Pura Tirta Sudamala Selain pura tampak siring, pura Tirta Sudamala juga kerap dikunjungi para wisatawan. Pura yang satu ini sangat kental dengan suasana spiritualnya karena sehari-harinya memang digunakan oleh warga sekitar untuk melakukan kegiatan rohani. Air yang mengalir dari sebelas pancuran yang ada di Pura Tirta Sudamala sering digunakan oleh para wisatawan untuk membersihkan aura negatif yang ada di dalam tubuh. Untuk bisa mengunjungi tempat sakral ini, wisatawan diharuskan untuk mengenakan pakaian peribadatan khas agama Hindu di Bali. 4. Museum Geopark Batur Destinasi wisata edukasi yang satu ini masih terbilang baru karena baru diresmikan pada April 2016 silam. Di museum ini para pengunjung bisa menyaksikan sejumlah koleksi seperti budaya, geologi, dan keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitar wilayah Gunung Batur. Selain itu, pengunjung juga akan mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai sejarah Gunung Batur serta melihat-lihat aneka ragam miniatur alam. Jadi tidak heran jika museum yang satu ini menjadi tempat yang cocok bagi Anda yang berlibur bersama buah hati. 5. Desa Penglipuran Bangli Desa yang berada di Kabupaten Bangli ini merupakan sebuah desa adat yang kini berubah menjadi desa wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Desa ini masih mempertahankan kebudayaan leluhur dan dapat dilihat dari bangunan-bangunannya yang masih kental dengan unsur-unsur bangunan di Bali pada zaman dulu. Masyarakat di desa penglipuran bukannya menolak kemajuan teknologi, hanya saja mereka ingin mempertahankan apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang. Hal inilah yang justru menjadikan desa ini menerima sejumlah penghargaan bergensi. 6. Pemandian Air Panas Toya Bungka Pemandian Air Panas Toya Bungka atau yang juga disebut dengan pemandian panelokan ini merupakan pemandian air panas yang tentunya bisa menjadi salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi saat berlibur ke Bali. Selain untuk merelekskan tubuh dengan kehangatan airnya, pengunjung juga disuguhkan dengan pesona alam di sekitar pemandian air panas ini yang mampu memanjakan mata. Selain itu, air di pemandian ini mengandung belerang yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. 7. Air Terjun Dusun Kuning Air terjun yang satu ini patut Anda masukkan ke dalam daftar destinasi wisata yang harus Anda kunjungi di Bangli, Bali. Mengingat lokasinya yang berada di dataran tinggi, perlu stamina ekstra untuk menempuh jarak yang jauh dan menciptakan perjalanan yang tidak akan terlupakan. Daya tarik utama di air terjun dusun kuning adalah suara aliran air terjunnya yang sangat menenteramkan. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan tempat berlibur yang damai, tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda. 8. Anjungan Tukat Melangit Meskipun tidak memiliki pantai, Kabupaten Bangli mampu memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk menarik para pelancong. Salah satu destinasi wisata di Bangli yang cukup menarik untuk dikunjungi adalah Anjungan Tukat Melangit. Daya tarik utama dari Anjungan Tukat Melangit adalah pesona lembah dan area perbukitan yang ada di sekitar kawasan objek wisata ini. Dari kejauhan, Anjungan di tempat ini terlihat seperti sebuah kapal dan juga kerap dijadikan spot menarik untuk bersuafoto. 9. Anjung Bali Kem Sekarang ini banyak sekali metode yang bisa dilakukan untuk menikmati keindahan Pulau Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Mulai dari mengunjungi objek wisata terkenal, mendaki gunung, hingga yang mulai digemari saat ini, yakni berkemah. Salah satu tempat yang kerap menjadi lokasi kemah adalah Anjung Bali Kem. Anjung Bali Kem menyediakan lokasi perkemahan yang lengkap taman-taman yang indah berpadu dengan suasana alam khas Bangli. 10. Pura Kehen Mengingat bahwa mayoritas penduduk di Pulau Bali memeluk agama Hindu, tidak heran jika banyak sekali pura di setiap sudut Pulau Bali, termasuk salah satunya adalah Pura Kehen. Dalam bahasa Bali, kata, Kehen, memiliki arti yaitu api. Yang menjadi daya tarik dari pura ini adalah pintu masuknya yang terlihat seperti candi. Meski merupakan tempat peribadatan, Pura Kehen juga bisa menjadi destinasi wisata yang menyimpan nilai-nilai budaya yang sangat kental. 11. Air Terjun Pengibul Satu lagi destinasi wisata di Kabupaten Bangli yang kini menjadi primadona di kalangan wisatawan lokal maupun internasional, yakni Air Terjun Pengibul. Bagi para pecinta alam, Air Terjun yang satu ini jelas tidak boleh dilewatkan. Menariknya, Air Terjun Pengibul merupakan Air Terjun bertingkat dan memiliki area kucuran yang secara alami membentuk kolam sehingga para pengunjung bisa memanfaatkannya sebagai lokasi berenang. Dari area kolam ini, air akan terus mengalir ke bawah seperti Air Terjun. 12. Gunung Abang Gunung Abang merupakan objek wisata yang masih berada di kawasan wisata Gunung Batur. Bahkan posisinya pun saling berhadapan. Bagi Anda yang gemar mendaki gunung, jalur pendakian Gunung Abang ini mungkin bisa menguji adrenalin Anda. Pasalnya, jalur awalnya sudah cukup menanjak. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi dengan banyak abu dari sisa-sisa pohon yang terbakar. Kondisi jalan yang cukup licin terkadang juga bisa mengakibatkan kecelakaan jika tidak menggunakan alas kaki yang sesuai dengan medannya. 13. Air Terjun Tukat Cepung Air Terjun Tukat Cepung adalah yang terbilang masih baru. Pasalnya air terjun ini dilindungi oleh bebatuan. Jadi, air terjun Tukat Cepung sekilas tidak tampak seperti air terjun. Sehingga lokasinya tersembunyi dan akses jalan menuju ke sana masih sulit. Untuk sampai ke sana Anda akan melewati dua tebing yang sempit menyerupai goa. Uniknya di tempat ini, saat tiba di air terjun tersebut Anda akan disambut oleh beberapa pemuda yang akan melakukan upacara mesirat. 14. Desa Pinggan Menyaksikan indahnya matahari terbit tidak melulu harus di pantai, namun juga bisa dilakukan di daerah dataran tinggi seperti puncak gunung batur. Namun bagi Anda yang tidak mau mendaki masih bisa mengunjungi Desa Pinggan. Anda hanya perlu menyewa akomodasi untuk bertandang ke desa yang berada di kecamatan Kintamani ini. Desa Pinggan memiliki bukit yang bisa Anda jadikan tempat untuk menyaksikan keindahan matahari terbit yang dipadukan dengan eloknya siluet gunung batur yang berdiri dengan megahnya. Terima kasih telah menonton!